Dalam beberapa hari terakhir sejumlah daerah melaporkan adanya penambahan kasus baru COVID-19 bahkan jumlahnya mencapai angka ratusan kasus. Kondisi ini dianggap semakin rawan mengingat program vaksinasi juga belum optimal. Apa langkah antisipasi? Bagaimana seharusnya pengawasan agar masyarakat tidak terjebak euforia dari melandainya kasus? Kita sudah bergabung dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Mas Dalina Pane dan juga sudah berusaha untuk mengumumih pihak Satgas COVID-19. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung dengan kita sore ini. Bu Lina tidak apa-apa kita lanjutkan dulu ya. Siap Mas Ferdinand. Oke terima kasih Bu Lina sudah bergabung dengan kita. Bu Lina saya ingin konfirmasi beberapa hal. Dalam dua hari terakhir paling tidak catatannya di hari Rabu ini delapan ratusan kasus secara nasional. Naik begitu ya di hari Selasa kalau tidak salah enam ratusan. Artinya memang ada grafik yang juga menunjukkan kenaikan angka begitu ya. Di satu sisi kita memang dihadapkan pada situasi yang secara umum situasinya melandai. Tapi ada euforia di sana yang kemudian berdampak dengan kenaikan ini. Bagaimana kita membaca Aina ini secara sederhana Bu? Ya jadi sebenarnya situasi ini sudah kami prediksi sejak satu bulan lalu. Tesmon sudah kami ajukan kepada Kasat Gas dan beberapa jajaran pimpinan untuk mengantisipasi kenaikan kasus yang kemungkinan disebabkan oleh mass gathering. Jadi biasanya satu bulan setelah mass gathering atau penumpukan atau kegiatan ya pengumpulan massa dalam jumlah banyak dalam waktu yang cukup panjang itu memang berpotensi untuk meningkatkan kasus di wilayah. Ada tiga mass gathering yang harus diantisipasi pada saat itu yaitu PON 20 di Papua, PECI 26 di Sofifi, dan satu lagi di Mandalika ya. Walaupun masih dalam hati persiapan. Nah jadi ini adalah satu bulan setelah selesainya event tersebut. Dan saat ini sudah menjelang tiga minggu. Apa sih antisipasi yang dilakukan? Sudah banyak sebenarnya yang dilakukan. Antara lain yang pertama tentu melakukan testing dan kasih dan karantina bagi para atlet dan partisipan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kemudian yang terpenting adalah kasus-kasus tersebut mampu di kontainment. Dalam kondisi transmisi komunitas, kenaikan dan penurunan kasus itu sangat lazim terjadi. Nah jadi saat ini memang akan ada sedikit kenaikan dan kita akan terus berusaha untuk melakukan tracing secepat-cepatnya secara masif. Karena Sarga sendiri juga sudah menggerakkan 2.300 preser di 11 provinsi, 63 kabupaten, kota yang menyumbangkan 80 persen kasus pada saat puncak kasus di Agustus Juli dan Agustus 2021. Jadi kita akan coba semua usaha untuk bisa melakukan kontainment terhadap kasus-kasus baru. Dan kalau kita lihat apa terjadi peningkatan kasus, yang terpenting adalah kematiannya tidak terlalu tinggi. Tentu dengan mendorong vaksinasi agar bisa dipercepat pencapaiannya untuk dua dosis. Oke, Bu Lina, kalau kita bisa meminjam frasa klaster begitu ya, dari beberapa kenaikan ini, celahnya di mana? Klasternya di mana yang paling banyak secara data? Iya, klaster di komunitas itu tentu lebih banyak ya, residen kita sebutnya. Karena pada saat ini walaupun sudah ada PPM atau pembelajaran tetap muka, memang ada diidentifikasi sedikit, kecil sekali klaster-klaster di school atau sekolah ya. Yang terutama, terbanyak itu di komunitas, terutama di residen atau di perumahan, di rumah ya. Sementara kalau untuk di workplace, tempat kerja, itu ada beberapa klaster juga, tetapi tidak semasif ketika awal-awal tahun ya, itu banyak sekali klaster-klaster di tempat kerja. Tapi saat ini di komunitas, terutama di rumah ya, residen kita menyebutnya. Oke, klaster wisata yang kemudian sempat heboh beberapa waktu ini, apakah juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, Bu Lina? Ya, memang dengan dibukanya tempat-tempat wisata pada saat ini dan adanya tuntutan dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif untuk bisa meningkatkan kinerja mereka di bidang pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi kita di lapangan terkait dengan transmisi, kemungkinan transmisi di tempat-tempat wisata. Tetapi berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, sebenarnya bukan tempat wisatanya yang menjadi sumber penularan. Jadi kalau kita bicara klaster, maka harus bisa dipastikan bahwa sumber penularannya memang berasal dari klaster tersebut. Dan beberapa tempat wisata, terutama yang tertutup, itu sudah mengaplikasikan, dilindungi, sebagai salah satu upaya untuk bisa mencegah mereka-mereka yang memiliki risiko tinggi untuk bisa masuk ke wilayah tersebut, yaitu kontak rat dan kasus konfirmasi. Jadi sejauh ini tempat-tempat wisata memang sudah berjalan cukup banyak, mobilitas penduduk juga berjalan seperti biasa. Kasus memang ada peningkatan, tetapi mudah-mudahan ini bisa di containment sampai akhir minggu. Oke, yang perlu kita konfirmasi juga soal komitmen sebenarnya ya, Bu Lina ya, karena pemerintah seharusnya juga bisa menjawab ini soal bagaimana yang Anda sebutkan di awal, testing dan tracing ini begitu penting, termasuk juga karantina yang kemudian kebijakan ini juga berubah-ubah yang membuat kebingungan tersendiri di tengah masyarakat. Ini yang perlu ditegaskan lagi, komitmen-komitmen ini bagaimana memastikan bisa berjalan dan sampai ke masyarakat, sehingga tidak menimbulkan distorsi dan kebingungan lagi, Bu Lina. Apa kemudian komunikasi yang akan dijalin begitu dengan pihak terkait soal ini? Iya, jadi koordinasi antar kementerian itu menjadi penting agar satu suara di dalam kempuan atau proses pengendalian. Jadi sebenarnya untuk kegiatan, untuk aktivitas yang dilakukan ketika pandemi itu terbagi dua. Dan guideline-nya sudah ada, yaitu pencegahan dan kendalian. Pencegahan itu dilakukan melalui public health social measures atau langkah-langkah kesehatan masyarakat. Di banyak negara standarnya sama. Jadi kalau di kita itu disebut sebagai 3M, di luar negeri dia disebut sebagai respiratory etiquette, itu ada masker di dalamnya, kemudian ada physical distancing, dan satu lagi adalah hand hygiene. Di Indonesia diterjemahkan menjadi 3M. Ditambah dengan pembatasan-pembatasan jika kemudian kasus-kasus tersebut terjadi peningkatan. Sementara yang targeted itu untuk pengendalian. Bagaimana mengendalikan kasus-kasus baru supaya tidak menyebar dengan cepat. Terutama adalah melakukan pemutusan rantai penularan melalui containment atau isolasi dan karantina. Nah terkait dengan testing dan tracing, itu memang merupakan inti utama di dalam pengendalian sebenarnya. Walaupun mungkin ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang divaksin, kita harus melakukan redefinisi terhadap karantina. Beberapa negara sudah membuat perangan karantina tapi dengan persyaratan cukup ketat. Antara lain, pertama jika kontak erat, kontak dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, ditambah dengan dia sudah divaksin selama 2 dosis, maka CDC menyatakan mereka sebenarnya tidak membutuhkan karantina tetapi harus dimonitor selama 14 hari dan tetap melakukan PHFM atau 3M lah kalau di kita ya. Nah jadi itu yang kita coba dulu, apakah cukup efektif untuk mengurangi ketidakpatuan mereka terhadap karantina sambil juga lihat si aman atau tidak. Tapi kalau kemudian peningkatan kasus itu 2 kali, si 2 kali dari minggu sebelumnya, maka pengetatan tentu harus dilakukan kembali. Jadi levelnya biasanya akan turun. Oke, terakhir Bu Lina soal vaksinasi. Kita tahu bahwa cakupan vaksinasi di usia-usia yang sebenarnya usia dewasa ini juga masih kurang begitu ya. Kemudian juga kelompok rentan juga masih kurang begitu. Apalagi anak-anak setelah diizinkannya vaksin Sinovac digunakan untuk anak-anak, ini juga tentu akan ada formula yang lebih terkoordinasi begitu ya. Ada peta jalan, akan ada survei begitu berapa jumlah anak yang akan divaksin dan juga berapa logistik yang tersedia. Ini sudah siap formulanya Bu. Karena yang sebelum-sebelumnya aja cakupan vaksinasi belum lengkap begitu. Bagaimana kemudian membuat ini menjadi terstruktur sehingga tidak ada celah lagi begitu? Ya, jadi kita cukup senang bahwa Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorization untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Itu adalah usia sekolah dan ini mudah-mudahan akan membuat orang tua menjadi lebih tenang untuk mengirim anaknya ke sekolah karena sudah terlindungi dengan vaksin. Karena itu kami mendorong agar pemerintah bisa mempercepat proses vaksinasi pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Memang PR kita adalah vaksin pada usila. Pada usila kita masih cukup rendah dan juga pada usia muda. Tapi kalau usia muda karena memang dimulainya juga paling belakangan ya. Jadi memang jumlahnya masih rendah. Tetapi dua PR ini yang harus diselesaikan pemerintah. Terutama yang usila. Karena sebenarnya risiko usila itu berkali lipat lebih tinggi untuk terjadinya perburukan dan kondisi kritis atau berat jadikan dengan kelompok usia lainnya. Nah jadi ini yang harus kita dorong. Pertanyaannya tentu pertama mendekatkan kepada subjek atau mereka-mereka yang akan divaksin. Jadi vaksinasi itu harus dekat dengan masyarakat supaya mudah diakses. Kemudian yang kedua meniadakan administrasi yang berbelit-belit. Seperti misalnya harus satu wilayah, harus KTP, harus kemudian bermasalah sedikit dinik, kemudian tidak dibolehkan, beda KTP tidak dibolehkan. Masalah-masalah administrasi ini harus segera ditiadakan. Karena itu yang menghambat masyarakat kemudian yang sudah memiliki momentum, memiliki keinginan untuk divaksin. Kemudian motivasinya menjadi turun lagi karena urusan administrasi. Oke, artinya tidak hanya fokus PR-PR itu diselesaikan di pusat saja atau daerah-daerah yang memang menjadi fokus pencegahan untuk terjadinya penularan yang lebih tinggi. Tapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang kita tahu juga secara angka masih juga terjadi peningkatan kasus. Baik, Bu Lina sampai dialog kita berakhir. Tidak ada konfirmasi dari pihak Satgas, tapi tidak apa-apa kita sudah berusaha untuk mengundang. Di lain kesempatan kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih, Bu Lina sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.